selamat siang sobat kicau mania jumpa lagi di channel youtube kita kali ini kita akan panen ya sobat kicau mania panen cepat ini video yang sebelumnya sobat kicau mania ini menetas tanggal 30 dan tanggal 31 agustus tahun 2020 jadi kita akan panen sobat kicau mania karena ini memang kita mau cepat dan kemudian di kandang bedeng 2 ya ini video sebelumnya juga sobat kicau mania bisa lagi cuaca panas ya kita akan panen juga ini karena ada beberapa pesanan yang harus kita kejar sobat kicau mania jadi sebagai seorang penangkar kita harus mengambil keputusan ya tidak mesti saya harus leluh induk karena kita juga harus mengejar pesanan pelanggan ini anaknya 3 ekor ini menetas tanggal 25 ya sobat kicau mania tanggal 25 dan tanggal 26 dan 27 ini khusus di kandang bedeng 2 ini kan indukan betinanya tidak mengeram di video sebelumnya sudah kita bahas di siang hari dia malas mengeram tapi telurnya bisa menetas ya ini telur 4 menetas 3 satunya zon ya sobat kicau mania oke sobat kicau mania langsung saja kita akan melakukan proses panen ya sobat kicau mania jadi saya ini benar-benar ingin mengejar stok untuk pesanan pelanggan ini ya sobat kicau mania karena di satu sisi sudah ada yang memanjar ini kepada kita ini sudah ada yang panjar 50% padahal burung ini baru menetas mereka sudah panjar dan memberikan uang kepada saya sebagai tanda jadi itu sekitar 50% oke sobat kicau mania ini persiapannya saya ambil besek roto dan daun cemara itu tadi ya kemudian kita menuju ke kandang tiga ini kita akan cek di glodo ini ini di glodo ini tetapi sebelumnya saya sudah cek ya sobat kicau mania ada satu anakan burung murai batu yang tidak selamat ini sobat kicau mania lantaran kedinginan atau tercepit dan kurang makan ya ini posisinya ini sudah mati sobat kicau mania jadi tiga yang selamat jadi induk dania ini memang mungkin dungung ya untuk menyuap anaknya ada posisi anaknya yang kejepit ya atau anaknya kurang bergairah untuk membuka mulut bisa jadi kedinginan atau sakit hampir tidak tahu urus ya akhirnya mati dia nah kita ambil ini sobat kicau mania kita akan panen ini usianya sobat kicau mania bisa hitung sendiri ya kalau kalian mengikuti konten saya ini menetasnya tanggal 30 dan tanggal 31 ya sobat kicau mania artinya umurnya baru 0-1 hari dan 2 hari jadi sobat kicau mania ini kita ambil keputusan sendiri ya mudah mudahan keputusan kita ini tidak salah sobat kicau mania karena kita melihat ini ada anakannya yang bungsu ya sudah mati ini digelodok lantaran kedinginan dan ini bukan dibantai indukan sobat kicau mania ini sudah benar-benar mati untuk khusus di kandang tiga ini ya sobat kicau mania biasanya telur empat menetas semua dan hidup semua ya biasanya sampai di tangan pembeli entah kenapa kalau produksi yang sekarang ini kita sering menemukan masalah anak kan murai batunya mati di dalam gelodok bisa jadi ya induknya kelelahan atau anaknya ini memang sakit ya lahir prematur mungkin kemudian dia tidak mampu beradaptasi dengan cuaca sobat kicau mania berbeda dengan di kandang dua ini yang saya tutup ini kandang dua ini sobat kicau mania ini anaknya fisiknya kuat-kuat ini sobat kicau mania padahal induk betinanya tidak mengeram di siang hari telur empat itu menetas tiga poin ya jadi kita dapat tiga ekor dan pertumbuhannya sudah bagus ini sobat kicau mania kita cek pertumbuhannya sudah bagus jadi kita akan panen juga ini sobat kicau mania ini kurang lebih usianya tujuh hari ini karena menetas tanggal 25, 26, 27 bertahap jadi sobat kicau mania kita sebagai seorang penangkar burung murai batu ya tetap bersyukur ya apapun yang kita dapatkan beberapa poin setiap bulan kita panen ini harus disyukuri sobat kicau mania karena tidak ada pandemik selalu lancar contohnya saja di perternakan kita ini kemarin lancar sekarang produksinya berkurang dan kurang lancar kemudian bulan depan bisa jadi lancar seperti itu sobat kicau mania dan kita harus menerima kenyataan kalau ada anakan burung murai batu kita yang tidak selamat jadi inilah kita gunanya sebagai seorang penangkar burung murai batu kita harus mengambil sikap jadi apa yang kita lakukan ini memang berdasarkan keputusan kita kalau seandainya pelanggan ini sudah tak sabar lagi sobat kicau mania ada yang sampai mendesak-mendesak ya kan karena uangnya sudah dia panjar tanpa kita meminta pun mereka sudah panjar duluan justru mereka yang memaksa untuk kita menerima uangnya jadi kita merasa beban dan kita harus panen cepat agar mereka ini lebih cepat untuk belajar makan fur kemudian bisa kita jual nah untuk yang di kandang bedeng satu ini sobat kicau mania ini posisinya masih mengeram ya ini kelihatan induknya masih mengeram ini telurnya empat dan kita juga berharap ini bisa menetas semua ini sobat kicau mania seperti yang saya sampaikan kemarin sobat kicau mania untuk kandang satu, kandang dua, kandang tiga semua telurnya empat empat, empat jadi totalnya ada dua belas telur ya sobat kicau mania tinggal satu ini ya kandang bedeng satu ini yang kita tunggu apakah menetas juga nah ini kita angkat dulu sobat kicau mania ya kita akan berikan lampu 5 watt kita akan loloh sendiri ya sobat kicau mania nah sobat kicau mania ini persiapan kita kita siapkan sumpit besar dan sumpit kecil ya tapi kita pakai sumpit kecil ini saja sobat kicau mania karena lebih praktis karena ada yang masih kecil ini ya usia satu hari dan dua hari kemudian usia tujuh hari yang disebelahnya jadi kita akan suap sendiri ini namanya loloh sendiri sobat kicau mania ini memang tugas seorang penangkar sobat kicau mania harus pandai ya kita mengasuh, menyuapnya makan jadi kita sebagai seorang penangkar jangan pandai buat renak saja jangan pandai menjual saja kita juga pandai untuk menghidupi mereka ya memberi mereka makan, menyuap mereka mengasuh mereka ya sampai mereka besar dan sehat ya agar pembeli ini puas tidak ada beban dalam membeli anakan murai batu di peternakan kita nah ini kita berikan lampu 5 watt ya sobat kicau mania ya karena tujuannya kalau lampu 5 watt ini ini standar panasnya jadi matanya pun tidak kenapa-napa dibanding kalau kita pakai lampu yang LED ya lampu putih itu sinarnya terlalu tajam kurang cocok untuk anak murai batu di usia seperti ini sobat kicau mania dan lagi pula tidak ada yang memakai seperti itu jadi inilah sobat kicau mania cara kita ya untuk menghadapi segala situasi termasuk menghadapi pelanggan yang sudah pesan atau booking nah ini sobat kicau mania kita akan memberikannya makan ya sobat kicau mania kita akan menyuapnya jadi untuk pemberian pola makan kita hanya pakai keroto ya sobat kicau mania keroto halus dan jangkrik halus seperti di konten-konten kita sebelumnya ini sudah pada lapar semua sobat kicau mania nampaknya mereka kepanasan akhirnya mereka karena tempatnya ini luas maka mereka tidurnya terpisah ya sobat kicau mania tidak berdempetan tidak berdesak-desaan jadi ini cukup aman sobat kicau mania ya karena mereka butuh ruang udara dan butuh tempat yang sedikit luas untuk mereka bergerak sendiri oke sobat kicau mania kita akan tunjukkan bagaimana cara melolohnya kita tidak akan bosan-bosan walaupun di konten video sebelumnya kita tunjukkan berhubung ini untuk hari ini ya kita langsung tunjukkan dan ini pemberian makannya ya sobat kicau mania seperti ini sekitar 15 hari mereka ini akan dipantau pembeli karena itu kita harus memberikan mereka ini nutrisi yang cukup biasanya pembeli akan datang di usia 15 hari ya sobat kicau mania ketika mereka ini sudah belajar nangkering nah untuk pemberian makan ini sobat kicau mania kalau saya pribadi keroto halus ini saya berikan sekitar 10 menit sekali ya sobat kicau mania 10 sampai 20 menit sekali kita memberikannya makan artinya kalau malam ya kita harus bergadang ya sobat kicau mania ini semua demi mendapatkan uang sobat kicau mania inilah pekerjaan seorang penangkar sobat kicau mania penangkar atau peternak burung murai batu jadi buat sobat kicau mania kalau kalian ingin menguji kesabaran ini sangat cocok sekali ya jadi penangkar burung murai batu ini memang harus sabar ya sobat kicau mania dia harus bisa serba bisa jadi tidak ada namanya itu santai atau slow ya kalau bahasa gaulnya itu karena seorang penangkar ini dia santainya kalau sesudah panen kalau semuanya sudah dibeli nah itu boleh santai tapi kalau lagi panen seperti saya ini sekarang ini ini tidak bisa santai sobat kicau mania oke sobat kicau mania itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicau mania share subscribe Terima kasih.